Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lahir di dunia ini Sesungguhnya kita ini telah membuat suatu perjanjian dengan Allah SWT Atas kesanggupan itu, maka kita ditakdirkan hidup di dunia ini Namun, jika manusia itu tidak sanggup, maka dia tidak akan ditakdirkan hidup di dunia ini Sebelumnya jangan lupa tonton video ini hingga akhir hanya di Sahabat Muslim Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like dan lonceng notifikasi agar kami selalu syiakan Islam Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran Allah berfirman Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul yang menyuruh kamu untuk supaya kamu beriman kepada Tuhanmu Dan sesungguhnya, dialah Allah telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman Quran Surat Al-Hadid ayat 8 Namun ketahuilah sahabat semua, bukan satu ayat dalam Al-Quran yang menyebut tentang sahadatnya jiwa manusia sebelum lahir ke alam dunia ini Dengan firman Allah di dalam Al-Quran sebagai berikut Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami Kami menjadi saksi, kami lakukan hal ini agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan Sesungguhnya kami benih Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap keesahan Tuhan Quran Surat Al-Araf ayat 172 Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap orang manusia sebelum lahir telah mengakui keesahan Allah SWT Disaksikan oleh Nabi Adam dan penduduk langit sebagai saksi Rasulullah SAW pun pernah bersabda tentang hal ini Bahwa saat penciptaan Nabi Adam, Allah SWT mengusap punggung Nabi Adam Lalu dari punggung tersebut, keluarlah setiap peruh yang menyerupai biji atom yang berjatuhan Roh tersebut kemudian dijadikan berpasang-pasangan Lalu diambil janji dan kesaksian mereka Hadis riwayat Imam Terinezi Begitulah wawai sahabat semua Perjanjian Allah dengan manusia sebelum dilahirkan Sebelumnya, ayat dikisah ini Dikisahkan pada ketika seorang bayi akan dilahirkan ke dunia nyata Bayi bertanya kepada Tuhan Para malaikat disini mengatakan Bahwa esok engkau akan mengirimkan saya ke dunia Tetapi bagaimana cara saya hidup disana Saya begitu kecil dan lemah Tuhan pun menjawab Aku telah memilih satu malaikat untukmu Dia akan menjaga dan mengasihimu dengan sepenuh hatinya Bayi pun bertanya lagi Tetapi disini, di dalam surga ini Apa yang saya lakukan hanyalah bernyanyi Bermain dan tertawa Indikah sudah cukup bagi saya untuk bahagia ya Tuhan Tuhan pun menjawab Malaikatmu nanti akan bernyanyi dan tersenyum untukmu Bahkan setiap hari Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya Dan menjadi lebih bahagia disana Kemudian bayi itu bertanya kembali Bagaimana mungkin saya dapat memahami Orang-orang yang berbicara dengan saya Sedangkan saya tidak memahami bahasa mereka Tuhan menjawab Malaikatmu akan berbicara kepadamu Dengan bahasa yang paling indah Yang belum kamu dengar Dan penuh kasih sayang Dia akan mengajarkanmu Cara berkata-kata dengan lembut Bayi pun bertanya lagi Apa yang saya lakukan ketika aku ingin berbicara kepadamu Tuhan Jawab Tuhan Malaikatmu lah yang akan mengajarkanmu Cara berdoa dan bermunajat kepadaku Bayi tersebut bertanya kembali Tetapi aku akan sedih Karena aku tidak dapat melihatmu ya Tuhan Tuhan pun menjawab Malaikatmu lah yang akan menceritakan kepadamu Tentang aku Dan mengejarkan bagaimana kamu kembali kepadaku Walau sesungguhnya Aku akan senantiasa di sisimu Dan pada saat itu Surga begitu tenang dan hening Sehingga suara dari bumi begitu jelas kedengarannya Bayi pun bertanya kembali Tuhan jika saya pergi sekarang ini Bolehkah kamu kabarkan kepadaku Nama malaikat itu Kemudian Tuhan menjawab Kamu akan memanggil malaikatmu itu Sebagai Ibu Maka ingatlah wahisahabat semua Hargailah pengorbanan seorang ibumu Berbaktilah Berdoa dan cintailah dia Sepanjang masa Dialah satu-satunya hartamu yang tiada gantinya di dunia manapun Dan untuk seorang ibu Ingatlah kisah ini Ikalah kamu hilang kesabaran Karena anak-anakmu sudah membesar Sesungguhnya surga itu di bawah telapak kakimu Sucikanlah empat perkara Dengan empat perkara Terima kasih teman-teman semua Karena telah menonton video ini Semoga kita mendapatkan hikmah Dan mendapat barokah dari Allah SWT Amin Jangan lupa teman-teman Klik tombol subscribe Like dan lonceng notifikasinya Agar kami selalu semangat Menyiarkan syiar-syiar Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman